Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas tentang manfaat agitromicin Sima Apa sih agitromicin ini? Agitromicin ini adalah antibiotik untuk berbagai infeksi bakteria Seperti saluran pernafasan, infeksi paru-paru, infeksi mata, infeksi kulit, infeksi telinga, infeksi tenggorokan, infeksi amandal Atau alat kelamin Cara kerjanya itu menghentikan pertumbuhan bakteri Jadi si bakteri itu nanti lebih mudah dibunuhnya sama imun kita Untuk merek-mereknya ada agitromicin, dihidrat, agitran, astertron, agitum, agifol, azomep, azomax, azitrin, agitro, istron, mejatrin, numicin, trojin, zivin, gitrolik, atau gisin Ada beberapa peringatan jika mau minum agitromicin ini Yang bisa disebabkan oleh diare atau muntah Gagal jantung, pradikardia, ataupun aritmia Yang ketiga jangan diminum jika sedang diet rendah garam Yang keempat jangan diminum juga jika ada anggota keluarga atau ketulan yang mempunyai perpanjangan interval kiti jantung atau henti jantung mendadak Yang kelima jangan diminum jika sedang hamil, menyusui, ataupun merencanakan kehamilan Yang keenam jangan diminum jika sedang menjalani vaksin Terutama vaksin hidup seperti ripoid, cholera, ataupun BCG Nanti vaksinnya jadi kurang efektif Yang ketujuh beritahu dokter jika sedang mengkonsumsi obat-obat lain Ataupun herba, ataupun suplemen Seperti jika diminum dengan pimozide, cisafride, terpenadine, anti-aritmia Itu bisa terjadi aritmia jadi bahaya Yang kedua jika diminum dengan ciclosporin atau chosisin Atau digoksin Itu bisa meningkatkan efek obat-obatan tersebut Yang ketiga jika diminum dengan anti-koagulan Yang oral seperti warfarin Itu bisa terjadi perdarahan Yang kedelapan segera ke dokter jika terjadi alergi Atau efek samping obat yang serius Seperti ada aritmia Atau jantung berdebar, berdetak, tidak teratur Atau ada gangguan hati Ada kandung empedu ya Seperti penyakit kuning Urin keru atau tinja bucah Yang ketiga ada pankreitis ya Terutama sakit perut Sakit berat pada perut ya Atau punggung Yang kelima ada tinnitus Atau telinga berdenging Yang di stay vertigo Itu juga harus ke dokter ya Atau bisa juga ada efek samping yang biasa Tapi tidak berhenti-berhenti ya Seperti sakit kepala dan pusing yang terus menerus Muah dan muntah yang terus menerus Kehilangan selera makan Kelelahan Jantung diare yang terus menerus ya Itu juga harus ke dokter Nah gimana dosis dari agitromisin ini ya Yang pertama untuk penomoninya Itu infeksi paru-paru Untuk dewasa biasanya 500mg Satu kali per hari pada hari pertama Dan 250mg Satu kali per hari pada hari kedua sampai kelima Cuma lima hari doang ya Ataupun untuk anak-anak ya Usia lebih dari 6 bulan Bersama dengan 6 bulan Itu 10mg per kilogram berat badannya Pada hari pertama dan 5mg Per kilogram berat badan Pada hari kedua sampai hari kelima ya Yang kedua ada paringitis Atau redang tenggorokan Dan tonsilitis Atau redang amandel Ini untuk anak usia Lebih dari 2 tahun Itu 12mg per kilogram berat badan Per hari ya Satu kali per hari Selama 5 hari ya Yang ketiga untuk otitis media akut ya Itu yang telinga keadaan anaknya Untuk anak usia lebih dari 6 bulan Biasanya 30mg per kilogram berat badan Itu dosis tunggal Ataupun 10mg per kilogram berat badan Satu kali per hari selama 3 hari Atau bisa juga 10mg per kilogram berat badan Satu kali per hari di hari pertama Dan 5mg per kilogram berat badan Di 2 hari sampai 5 hari berikutnya ya Yang keempat ada sinusitis Atau redang sinus ya Yang biasanya di hidung itu Untuk dewasa itu 500mg per hari Selama 3 hari ya Untuk anak-anak biasanya 10mg per kilogram berat badan ya Satu kali per hari selama 3 hari Yang kelima untuk infeksi saluran pernafasan Infeksi kulit ya termasuk jerawat Infeksi jaringan luna Itu untuk dewasa dan anak-anak yang berat badannya di atas 45kg Itu 500mg per hari selama 3 hari ya Atau bisa juga 500mg pada hari pertama 200mg pada hari kedua sampai hari kelima ya Untuk anak-anak usia lebih dari 6 bulan Itu 10mg per kilogram berat badan Satu kali per hari selama 3 hari ya Atau bisa juga 10mg per kilogram berat badan Pada hari pertama dan 5mg per kilogram berat badan Pada hari kedua sampai hari kelima Yang keenam ada PID Pelvic Inflamentary Disease ya Itu 500mg selama 1-2 hari ya Biasanya bentuknya infus Atau bisa juga 150mg Itu selama 7 hari Yang ketujuh ada centroid atau infeksi genital ya Seperti klamidia takrotamatis Itu untuk dewasa itu 1000mg ya Desis tunggal Yang kedelapan untuk gonor Dewasa 1000mg Atau 2000mg itu Desis tunggal ya Biasanya disertai dengan cepriaxon ya Yang kesembilan untuk pencegahan infeksi ya Mycobacterium apium kompleks Yang punya imun lemah Biasanya dikasih 200mg per hari selama seminggu ya Nah gimana cara minumnya Kalau yang pertama itu Kalau berbentuknya infus Biasanya langsung dikasih sama dokter atau perawat ya Yang kedua yang bentuk Aplet, kapsul, suspensi Biasanya diminum Bisa sebelum ataupun sesudah makan ya Yang ketiga Minumlah sesuai dengan petunjuk dokter Atau sesuai dengan petunjuk dikemasan obat ya Yang keempat Habiskan obat ya Meski si badannya udah mendingan ya Biar nanti Kalau misalnya terjadi lagi Penyakit seperti itu Gak kebal Yang kelima Simpan di tempat kering dan sejuk ya Dan hindari dari paparan sinar matahari langsung Dan jangkauan anak-anak Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Tentang manfaat Aji Tromicin ya Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh